Hai Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi hari ini aku tuh mau share nih ke kalian Tentang bahaya menggunakan lemon Atau perasan air lemon Ke kulit wajah langsung Bagi yang memiliki kulit wajah sensitif dan berjerawat Tuga bagi kalian yang memiliki kulit normal Nah kenapa bisa berbahaya? Ini adalah pengalaman aku Selama aku menggunakan si Lemon itu ya Aku pernah coba-coba untuk menggunakan yang alami Tapi bukannya sembuh Ataupun membaik Malah jadi irritasi dan temur ruang Nah teman-teman buat kalian yang penasaran Dengan apa yang mau aku bahas sekarang ini Tentang pengobatan jerawat dengan air lemon Pokoknya kalian harus nonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya kalian harus like dulu video ini Kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk dapat notifikasi langsung dari aku Dan untuk membantu supaya channel aku semakin berteman Seperti yang kalian tahu bahwa lemon itu segudang manfaat ya Dan lemon itu terkenal bisa menyembuhkan jerawat Dan juga bekasnya Karena lemon itu memiliki anti-implamasi Dan anti-bakteri untuk menyembuhkan jerawat Tetapi Nih Ini adalah pengalaman aku ya Aku tekankan sekali lagi Ini adalah pengalaman aku Saat aku memakai masker lemon ini Bahaya banget ya Untuk kulit yang berjerawat Dan juga sensitif Nah kita bahas kandungan lemon terlebih dahulu ya teman-teman Jadi salmon itu mengandung vitamin C, antioksida dan juga asam citrat Nah klaimnya si vitamin C ini bisa menyembuhkan jerawat Dan juga bisa memudarkan bekas jerawat yang ada di kulit wajah kita Tetapi faktanya Untuk kulit yang sensitif dan berjerawat itu sama sekali berbahaya Karena bisa menimbulkan iritasi Kulit memerah Ruam Pedih Gatel Dan juga kayak kepanasan cekit-cekit gitu lah teman-teman Teman-teman itu banyak banget nih yang nyuruh aku teh Kakak coba dong Kalau jerawatan pake lemon digosok-gosok ke kulit wajah gitu ya Atau kakak tolong dong perasan air lemon itu bisa langsung diolesin ke kulit wajah Nah dulu pun aku tuh udah pernah coba kayak gitu ya teman-teman Jadi sebelum kalian menyarankan itu aku tuh udah pake berbagai macam cara Untuk menghilangkan atau menyembuhkan jerawat yang ada di kulit wajah aku Tapi itu malah membuat kulit wajah aku tuh iritasi Memerah Ruam Gatal Perih Dan ya Allah itu tercampur jadi satu Nah ternyata ya teman-teman Untuk kulit wajah yang sensitif dan juga berjerawat kayak aku Itu tuh bahaya banget menggunakan perasan lemon langsung ke kulit wajah Nah buat kalian juga nih yang gak punya jerawat Yang kulitnya itu normal-normal aja Ini gak disarankan sama sekali ya Untuk menggunakan cairan lemon ataupun lemon yang digosokkan ke kulit wajah kalian Karena bisa membuat kulit wajah kalian itu kering Nah teman-teman seperti yang aku bilang tadi ya Ketika aku menggunakan air lemon itu langsung ke kulit wajah aku Jadi timur reaksi iritasi Kayak memerah Terus gatal Pedih Kayak rasa cekit-cekit gitu ya Yang paling aku stress itu Jerawatnya bukannya sembuh Malah ada nimur ruam kayak bentol-bentol gitu Karena ada rasa gatal sama perih yang Gak bisa aku ungkapin dengan kata-kata gitu ya Jadi gatal, perih Terus pengennya tuh digaruk Tapi gak bisa karena sakit gitu ya Nah jadi sebelum kalian menyarankan seperti itu Aku tuh udah pernah banget untuk mencoba Si lemon, air lemon ini langsung ke kulit wajah Salahnya aku tuh ya kayak gitu ya teman-teman Jika kalian ingin aman menggunakan masker lemon ini Kalian itu bisa campurkan dengan oatmeal Ataupun kalian bisa tambah dengan madu Ini baru bisa aman ya untuk kulit kalian yang memiliki kulit normal Tetapi untuk kulit wajah aku yang cenderung sensitif dan jerawat Itu pun dicampur dengan oatmeal dan dicampur dengan madu pun Masih kayak bikin kulit wajah aku tuh memerah gitu ya Sensitive Jadi aku sama sekali gak cocok menggunakan air perasan lemon Dan juga lemon yang digosok Ataupun air lemon yang dicampurkan dengan oatmeal dan juga madu Pernah coba kayak gitu dan hasilnya jelek banget Dan gak sesuai yang aku harpin gitu ya Terus juga buat kalian yang memiliki kulit normal Kalian jangan pernah sering-sering menggunakan si masker lemon ini Jadi kalian batasin lah sebulan itu 2 atau 3 kali gitu ya Jangan sampai seminggu 2 kali Karena itu bikin kulit wajah kalian itu kering Jadi itu dia pengalaman aku ya untuk menggunakan air lemon Aku sih berterima kasih ya buat kalian yang menyarankan aku menggunakan air lemon ini Tetapi aku udah coba dan hasilnya di aku itu kayak jadi ruam, iritasi memerah, terus gatel, pedih Kayak ada sensasi cekit-cekit gitu lah ya Jadi aku stop menggunakan perasan air lemon hingga detik ini Dan aku belum pernah nyoba lagi apalagi Aku tambah-tambah dengan oatmeal dan madu juga Hasilnya tuh sama aja kayak yang aku langsung olesin ke wajah aku Ini aku ya sepengalaman aku gak tau deh kalian Tetapi sepengalaman aku yang memiliki kulit wajah berjerawat dan juga sensitif Ini tuh gak banget untuk aku gunakan gitu ya Nah teman-teman jadi itu dia seputar pengalaman aku Tentang si masker lemon yang langsung dioleskan ke kulit wajah Semoga ini bermanfaat buat kalian Dan segitu aja videonya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye